Jelang Pilkada Serentek 2024, KPU terus gencar melakukan sosialisasi ke pasyarakat. Ini salah satu upaya dalam peningkatan partisipasi pepilih untuk datang ke TPS. Tahap Pemilkada Serentek tahun 2024 terus bergulir. Bahkan, Komisi Pemilihan Umum atau KPU gencar melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pepilih untuk datang ke tempat pembungutan suara atau TPS pada 27 November mendatang. Komisioner KPU Republik Indonesia, Peti Eplison Idrus, turun langsung ke Provinsi Jabi dan sosialisasi di desa Bukit Suban, kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarulagun. KPU mengajak masyarakat untuk memilih pepimpin sesuai dekat pilih haja dan isi hati. Baik dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati tahun 2024. Pasalnya, mereka yang akan menjadi pepimpin akan menentukan pembangunan daerah dalam waktu lima tahun ke depan. 14 Februari 2024 dan saya tadi cukup luar biasa, berbangga karena Sarulangun termasuk di atas rata-rata tingkat partisipasi nasional 81%. Sarulangun ada di angka tadi 85%. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian beranjak, kemudian nanti pilkada, Bapak Ibu akan memilih segelintir orang yang akan mengatur Bapak Ibu di tingkat Kabupaten Sarulangun, di tingkat Provinsi Jambi, atas kebijakan-kebijakannya oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, jangan merugi Bapak Ibu datang ke TPS untuk coblos siapa saja yang Bapak Ibu sukai untuk menjadi bupati, wakil bupati di Sarulangun, gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Jambi. Diharapkan masyarakat yang telah dicoktit dapat data ke TPS pada 27 November mendatang, sehingga partisipasi pemilih dapat berdikat dari pelaksanaan pemilu yang dikelar pada bulan Februari lalu. Heru Syaputra, Jek TV, melaporkan.